Pemirsa seorang buruh pabrik di kawasan Cihamplas, Bandung, Parat, dianiaya hingga tewas oleh orang tak dikenal. Korban tewas saat berada di sebuah klinik karena luka tusuk cukup parah di bagian pinggang. Polisi masih menyelidiki penganiayaan dan mengejar pelaku. A. Anrohaman, pria berusia 31 tahun, tewas setelah dianiaya penuh luka di Jalan Raya Cihamplas, Bandung, Barat, Kamis Siang. Korban yang merupakan buruh pabrik tewas saat menjalani perawatan tim medis di salah satu klinik karena luka beberapa tusukan senjata tajam di bagian pinggang. Peristiwa tersebut spontan mengundang sekaligus mengegerkan warga karena korban pertama kali ditemukan di Jalan Raya berikut sepeda motor yang dikendarainya. Menurut saksi, korban sempat berteriak minta tolong karena ditusuk orang tak dikenal. Warga kemudian membawa korban untuk diberikan pertolongan ke klinik, namun nyawanya tak terselamatkan. Polisi masih menyelidiki peristiwa termasuk motif di balik penganiayaan tersebut. Polisi juga telah membentuk tim untuk memburu pelaku yang diketahui warga juga mengendarai sepeda motor saat menganiaya korban dan langsung kabur ke arah Cililin. Saat olah TKP tak ada barang berharga milik korban yang hilang. Sejumlah saksi dan warga masih dimintai keterangan oleh polisi. Tahu telah ada yang teriak, saya keluar dari luar. Mas lihat itu, kira itu yang tabrangan. Kan di sini mas sering yang tabrangan. Saya lihat, tapi pas lihat itu masih pegang, sudah lupa. Kenapa? Ini ada yang musuh. Yaudah saya enggak tahu lagi. Kau korban tadi janji dari mana, bu? Dari sana ke dari sini? Atau 351, di mana korban ditusuk oleh seorang pelaku sebanyak tiga kali tusukan menggunakan wisau kecil. Dan saat ini tim kita, tim dari semua, sedang menggunakan penyelidikan dan penyelidikan dan penyelidikan terhadap pelaku. Kasus tewasnya seorang buru asa Pataruman, Bandung Barat ini sudah ditangani saat reskrim Polresi Mahi. Polisi sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi dan warga sudah dimintai keterangan terkait kasus ini.